Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PPI atau Pelabuhan Pendaratan Ikan merupakan tempat kegiatan tambat labuh perahu dan kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan atau melakukan persiapan untuk melaut kembali. Kali ini, Pemerintah Daerah Istima Yogyakarta sedang menjalankan proyek pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI di Pantai Gesing yang berada di Kirikarto, Kapanewan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istima Yogyakarta diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2022. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing tahap pertama ini dibangun di atas lahan seluas 54.445 meter persegi yang terdiri atas tanah milik Pemda Daerah Istima Yogyakarta seluas 46.445 meter persegi dan tanah Kasultanan yang berada di Pantai Gesing seluas 8.000 meter persegi. Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing tahap pertama menitik beratkan pada pembangunan zona inti meliputi pekerjaan kolam dan dirmaga jalan, siwol, gedung TPI, sarana MCK umum, powerhouse, musola, gudang pengepakan ikan, pos jaga, bangunan persampahan, bangunan penyimpanan bahan bakar, tempat parkir, dan pekerjaan gapura. Pembangunan kolam dirmaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing seluas 1,36 hektare dengan kedalaman 3,5 meter dari suruh terendah air laut nantinya kolam tersebut diperuntukkan bagi perahu motor tempel dan kapal motor dengan ukuran sampai dengan 30 gruston yaitu suatu ukuran yang menunjukkan besarnya volume kapal. Kolam Pelabuhan Pelatan Ikan Gesing nantinya akan dapat menampung kapal skoci 10 GT sampai 30 GT sebanyak 40 kapal dan perahu motor tempel sebanyak 50 PMT atau perahu motor tempel. Rencananya, pada tahun 2023, Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing akan mulai dioperasionalkan perdana sebagai tempat pendaratan kapal sebagai alternatif pangkalan pendaratan ikan selain di Pelabuhan Pendaratan Ikan Sadeng, Giri Subuh. Simak video lengkap perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Inilah lokasi pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing yang lokasinya berdekatan dengan obyek wisata teras kaca, hiha ocean view, dan juga puncak segoro. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh ini ikannya ikan pari ya teman-teman Masak setan 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 Terus Berapa? 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 Oke teman-teman sekalian tadi kita sudah melihat kapal-kapal yang baru berlabuh ya habis mencari ikan ternyata beberapa kapal itu tidak mendapatkan ikan teman-teman jadi beginilah Kita akan melihat sekarang teman-teman ya ini besok akan dijadikan pelabuhan ya di sebelah sana sudah mulai pembangunan kita akan mulai ke lokasi dibangunnya jalur masuk ke pelabuhan besok ya di lemarga pantai Gesing Di depan ini ya besok jalannya lewat situ teman-teman nanti kita cek yang di ujung sana Untuk jalur barunya nah disini disebelah sini ya nanti disini akan dibangun beberapa tempat termasuk kantor kemudian tempat pelelangan ikan asrama untuk nelayan Kemudian juga bangunan-bangunan lain untuk pendukung dermaga barunya Kita coba melihat ya ini sudah clearing ya teman-teman clearing lokasinya Nah ini besok jadi jalur barunya ya teman-teman di sebelah ujung Dari pantai ya disini teman-teman jalur barunya besok akan disini nah kemudian kita melihat pantainya ke sana teman-teman Nah jadi tidak melalui jalur yang lama ya jadi dibungkinkan jalur baru melalui tengah lembah ya kita masuk ke lokasi ya Karena masih dilakukan clearing ya kita lihat calon lokasinya Ini tentunya juga ada pembebasan tanah juga ya teman-teman seperti juga jalan-jalan jalur alternatif CCLS ataupun jalur tol ya Disini tentunya juga dilakukan apa namanya pembebasan tanah atau lahan Kalau kita lihat strukturnya ini kan berposisinya dilembah ya teman-teman Seperti juga di apa namanya di pantai Sardeng itu juga sama ya Jadi dilembah di lokasi inilah nantinya akan dibuat bangunan-bangunan Dan juga tempat untuk berlabuh apa namanya kapal-kapal ikan ya Kemudian disini juga akan dibuat sebuah asrama untuk nelayan juga ya Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar pembebasannya teman-teman sekalian Di dua titik inilah pembangunan pendaratan ikan terbesar kedua di Gunung Kidul dikerjakan Dan jalur jalan baru dibuat seperti yang diilustrasikan di garis kuning tersebut Inilah lokasi titik awal jalan masuk ke pantai pelabuhan pendaratan ikan geseng nantinya Pembukaan jalur baru pelabuhan pendaratan ikan geseng ini melewati sepanjang lembah di utara pantai Seperti juga yang dilakukan di pelabuhan ikan Sardeng, Kirisubo Sedangkan jalur masuk ke pelabuhan tidak melewati jalan lama Namun dibuatkan jalur baru sehingga dimungkinkan akan menambah kemudahan akses bagi wisatawan yang mau berkunjung Dan pertigaan inilah nanti akan menjadi percabangan dan bisa membagi wisatawan yang akan berkunjung ke pelabuhan geseng Atau ingin ke obyek wisata lain seperti teras kaca, diha ocean view, puncak segoro, dan wisata di sebelah barat pantai geseng sendiri Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan geseng ini juga akan tetap mempertahankan obyek-obyek wisata di sekitarnya Dan tentunya akan bisa diperindah lagi dengan memperhatikan lingkungan alamnya Mari kita saksikan bersama keindahan alam di pantai geseng saat ini melalui video udara Mari kita doakan bersama agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar Dan tentunya akan memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan pada khususnya Dan menaikkan pendapatan daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Gunung Kidul Ini saja yang bisa saya saksikan kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!